Halo Assalamualaikum Enak-enak pada dengar suara ibu Yang hadir udah 34 Sekarang jam 7.18 Sambil nunggu temennya Absen dulu ya Seperti biasa Di absen jangan lupa ya Mukanya Dilihatkan Aswa Najma Boleh digunakan kameranya Sebentar doang Oke Lanjut Berado Saluf Antares Waluyo Ya kameranya Oke Wujud ya Charles Vincent Belum hadir ya Vincent Lanjut ke Cornelius Titan Samudera Boleh kameranya Oke Lanjut ke Franciscus Asisi Adhiwi Chaksono Oke Lanjut ke Gozi Okta Buana Oke Oke Ke Naufel Pratama Putra Adih ya kak Oke Lanjut ke Naura Sava Mardiana Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih pagi Masih pagi ya Pada Oke Apa kabar kalian semuanya Mau padam baik-baik aja ya Masih sehat kan Oh iya Kakak mau ucapin Itu selamat Yang dapat nilai 100 kemarin Si Charlie sama Widya Aduh orangnya disini Tadi absen Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas materi Mengenai sistem koordinasi Pada sistem koordinasi ini Kita akan membahas materi Yang pertama ada Mekanisme Sistem kerja Koordinasi Terus pengaruh Piscotropika Pada sistem koordinasi Selanjutnya ada kelainan Pada sistem koordinasi Dan teknologi Untuk membantu Kelainan sistem koordinasi Lihat Video Nah Ayo apa yang kalian lihat dari video ini Anak jatuh Iya anak jatuh Terus Yang lain Orang kesandung Orang kesandung Yang lain Ayo suaranya mana Kesakitan Kesakitan Iya Jadi kita lihat disini ya Disini kita bisa lihat itu ada orang terjatuh Nah ketika dia jatuh mengalami sakit Nah Ketika jatuh ini Maka Gerak apa sih Pastikan ada gerakan Ada gerak yang dilakukan Ada gerak sadar Sama ada gerak tidak sadar Nah nanti Kita akan membahas materi itu Jatuh ini juga berhubungan dengan sel sarap Dan berupa rangsangan juga Oke Jadi Bisa dimengerti Nanti kita konex lah Menurutnya Di PPT nya Nah Ini Yang pertama itu ada sistem sarap pada manusia Pada sistem sarap itu ada Neuron Neuron ini Berfungsi nih Sebagai mengantarkan impuls Dari Sebagai mengantarkan impuls Yang terdiri dari Ada dendrit Badan sel Akson Nah dendrit ini berfungsi Menerima rangsangan nih Menerima rangsangan dari reseptor Dan mengantarkannya ke badan sel Kalian bisa lihat disini Ini ada nomor 1 2, 3, sampai 7 ya Berdasarkan tadi yang Kekajelasin Ayo nomor 1 itu apa Kalian tebak aja nomor 1 Tadi apa Dendrit Ya Terus nomor 2 Indiesel Ya boleh Boleh Nanti kita Nah Tadi Oke nomor 1 Jadi nomor 1 apa Den Dendrit Ya benar Nomor 1 itu dendrit ya Lanjut ke nomor 2 Nomor 2 itu ada Nukleus Lanjut ke Dari sel-sel ini Berdasarkan fungsinya itu Dibedakan menjadi 3 Yaitu Neuron sensorik Atau Aferen Itu menghantarkan Impuls Dari reseptor Ke Saraf pusat Kalian sadar itu Yang pertama Dari rangsangan Lanjut Rangsangan itu Menuju ke reseptor Nah Lanjutnya Setelah reseptor Dia itu Melalui Saraf sensorik Ke Otak Kemudian Melalui Saraf motorik Ke Efektor Nah Tadi kan ada video yang Keselandung nih Tadi kan ada 2 gerakan Ada gerak sadar Sama gerak refleks Atau tidak sadar Ayo Ada yang bisa dicontohkan Ada yang bisa mencontohkan Belum Dari gerak sadar Sama gerak refleks Ayo Siapa Kalau Belajar itu sadar Atau tidak Sadar Makan Makan Sadar Kalau Tidak sadarnya apa Gerakan tidak sadar Nangis Ayo Ketika kalian tadi Di video tersebut Berlari Kalian merasakan Sakit itu Langsung memegang Dengku kalian Yang tadi Ketika lari Jatuh Dengku kalian berdarah Reflex Nah Iya Benar Reflex Kayak gitu Kalian Kan Reflex Kayak gitu Lalu gitu Ketika kalian Ditusuk jarum Tangannya Iya Ayo Tertusuk Sakit Nah Ketika sakit itu Kalian akan apa Menghima Kalau ada bilang Sakit Bilang Atau Maksudnya Menghindar Atau Tetap aja Mau ditusuk Menghindar Iya Nah Pada sistem Sarap manusia ini Terdiri dari Dua ya Ada susunan Sarap pusat Sama ada Susunan Sarap tepi Nah Susunan Sarap pusat ini Ada otak Sama Susun tulang Belakang Nah Di otak ini Terdiri dari Tiga Ada otak besar Otak tengah Dan otak kecil Sedangkan Sedangkan Di susunan Sarap tepi ini Ada dua Ada sarap sadar Dan sarap tidak sadar Sadar dan tidak sadar Yang tadi ya Yang dibahas Kalian bisa lihat disini Strukturnya Sistem sarap tepi Terdiri dari Sistem Sarap kepala Dan sistem Sarap tulang belakang Nah Sarap sadar itu Terdiri dari 12 pasang Sarap ranial Dan 30 pasang Sarap tepi Spinach Nah Kita membahas Dari Sarap ranial Nah Sarap ranial ini Terdiri dari 12 sarap otak Yang dikelompokkan Menjadi Yang pertama Ada sarap Alfaktori Atau sarap Sensori Sarap optik Atau sarap Sensori Ini Sistem Sarap otonom Nah Sistem sarap otonom ini Terdiri atas Sistem sarap simpatik Sama Sistem sarap Parasimpatik Nah Pada sistem sarap ini Parasimpatik Dan simpatik ini Bekerjaan ini Berlawanan Nah Kalian bisa lihat Di sini ya Di tabel ini Sarap simpatik ini Mempercepat Denyut jantung Sedangkan Sarap parasimpatik ini Memperkemah Denyut jantung Oke Sebelum masuk Sistem indera Sampai sini Paham Masih dengar Suara Pak Iya Kak Masih Oke Masih dengar Oke Kita lanjut Ke sistem indera Nah Kita ada B C Dan D Ayo Yang A itu apa Ayo Gambar A Mata Oke Benar Mata Yang B Lidak Oke Yang C Telinga Oke Telinga Yang terakhir Yang D Hidung Oke Nah Kalian bisa lihat Di sini Di bagian-bagian mata ya Nah Ada Skelera Chlorid Iris Lensa Pupil Kornea Anguas humor Vitas humor Etina Petik kuning Bintik buta Dan sarap optik Nah Kita next Di indera Pembahu Atau hidung Pada Hidung ini Memiliki Kemoreseptor Atau olfaktori Untuk menerima Rangsangan Berupa bau Atau jet kimia Yang berbentuk gas Kemudian Pada epitel Olfaktori ini Mengandung Sel penenjang Dan sel basal Dan sel olfaktori Ada indera Pengecap Atau lidah Nah lidah ini Memiliki Rasa mani Idahnya memiliki Komoreseptor nih Berupa kuncik Pengecap Yang terdapat Di papila lidah Papila lidah Papila lidah Langit-langit lunak Dan epiglotis Dan faring Nah Ke bentuk papila ini Di papila lidah ini Ada bentuk-bentuknya nih Ada filiformis Berbentuk kucut Dan fungiformis Berbentuk bulat Oh Udah abis Oke Udah abis Sampai disini Ada yang ingin ditanyakan Jam 8 Lewat Sampai Bagaimana Sampai disini Iya Iya aku itu siapa ya Ah Devi Iya Devi Devi nanya apa Bagaimana sih sistem kerja kayak obat-obatan kayak narkoba atau gajah itu yang bisa mengalami kita kayak berhalusinasi gitu-gitu Itu terpengaruh di sistem salat juga kak Siapa di FB? Iya Apa tadi? Tolong? Ganja? Kenapa? Kayak bagaimana sih? Saya nak kerja kayak narkoba, gajah gitu Yang bisa mengalami kita kayak jadi halusinasi gitu Yang diserang sistem salat juga kak Yang diserang sistem salat atau enggak gitu intinya Iya, cara kerjanya juga Oh, oke, makasih Devi Devi, Devi, tadi Devi yang nanya ya? Iya kak Devi coba tunjuk temennya Mau dijawab kak? Gak apa-apa, mau dijawab siapa Tadi kamu udah kasih waktu buat nyari Masa diem aja Kita kan disini kerja Charles Waduh Waduh Cowok nih Ayo Ayo Charles Duh kak, ribet kak saya nari tadi Bahasanya sampai apa Talamus dan Cortex gitu gitu ya Oh kak, sumpah Iya, jadi Iya, jadi kan Oke, dijawab aja ya Tapi tadi pengetahuan kamu baca Taruh Charles Yang sepahaman kamu Yang gimana gitu Jadi gini kak Singkat aja Gak apa-apa Yang gimana ya Tadi Saya sempat baca Dari yang aku belajar tau Masa Cortex Yang lu Kasih kremasi gitu Iya, iya Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Masih ya Charles Oke Devi Devi Oke, tadi kan kita membahas Mengenai sistem syarab Sama sistem indera ya Tadi Devi kan bertanya Ketika kita Mengonsumsi Ataupun ada orang yang Mengonsumsi Jat-jat adiktif Seperti itu Kenapa sih dia bisa Hilang kesadaran Seperti itu kan Nah Nanti kita akan membahas Mengenai sistem hormon ya Nah Di hormon ini Ada beberapa kelenjar Ada kelenjar endokrin Ada kelenjar yang lain-lainnya Yang tadi sudah dijelaskan oleh Charles Nah Charles itu kan Cari tadi Saya bingung kak Nanti ada Macam-macam kelenjar Nah Minggu depan Setelah Minggu depan Kita akan membahas Mengenai kelenjar endokrin tersebut Nah Oke Dicukupkan ya Oke Terima kasih Untuk hari ini Kalian tetap jaga Kesehatan Di rumah Jangan lupa belajar Besok Pada ulangan Nanti akan dikasih tahu Di grup Mengenai ulangannya ya Materinya Oke Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih.